MotoGP lovers, Enea Bastian ini menyebut bahwa tes promosi MotoGP 2022 di Mandalika merupakan hasil yang cukup baik Seluruh pembalap MotoGP untuk kali pertama merasakan lintasan sirkuit Mandalika yang akan menggelar balapan MotoGP musim 2022 Sirkuit Mandalika mendapatkan berbagai macam tanggapan sebagai sirkuit baru yang akan menggelar ajang balap motor paling bergensi di dunia Pada hari pertama tes promosi MotoGP, para pembalap mengutarakan keluhan terkait kondisi lintasan yang berdebu dan berkerikil Meskipun mendapatkan respon negatif dari sejumlah pembalap tak sedikit juga rider yang memaklumi kekurangan yang terjadi di sirkuit Mandalika Salah satunya pembalap Grazini Racing, Enea Bastian ini termasuk yang memaklumi karena Mandalika merupakan sirkuit baru Enea Bastian ini memuji sirkuit Mandalika dan mengatakan tes promosi berjalan baik Catatan waktu terbaik Bastian ini didapatkan pada hari kedua uji coba dengan waktu 1 menit 31,5 detik yang menepatkannya di urutan ke-7 Bastian ini memaklumi kondisi sirkuit Mandalika yang belum sempurna dan masih banyak kekurangan Memang kami selalu menjadi sangat kompetitif dan sirkuitnya memang sangat luar biasa Lintasannya mungkin saat itu belum dalam kondisi terbaiknya tetapi masih sangat diupayakan untuk memperbaikinya Pada saat tes yang kami lakukan rasanya hasil sangat baik, kata Bastian ini Setelah banyak lab dilalui, aspal akhirnya membaik, ujarnya Menurut Bastian ini sirkuit Mandalika memiliki banyak sekali tikungan cepat namun justru hal itulah yang menjadi tantangan dan bagian yang sangat dia sukai Bastian ini juga menyebutkan agak kaget dengan lintasan sirkuit Mandalika jika turun hujan karena treknya berbeda dari sirkuit di Eropa Bagi pembalap seperti saya, masih sulit Khususnya karena waktu itu agak hujan dan treknya memang agak berbeda dibandingkan di luar negeri ujar Bastian ini Saya ingin sekali betul-betul bisa berprestasi di sirkuit Mandalika nanti, kata Bastian ini Saat ini sirkuit Mandalika sedang menjalani pengaspalan di beberapa segmen tikungan Total bagian yang diaspal ulang mencapai sekitar 17,5% dari keseluruhan lintasan Perbaikan sirkuit dilakukan guna memperbaiki kondisi lintasan agar balapan MotoGP di Mandalika nanti berjalan aman dan lancar bagi seluruh pembalap Hal itu juga diapresiasi oleh tim Gresini Racing melalui kom dan marketing director Carlo Merlini Yang mengatakan sudah tidak sabar untuk mencoba aspal baru sirkuit Mandalika Kami bersemangat ingin mencoba sirkuit tersebut dan melihat apakah ban kami berinteraksi dengan baik dengan aspal baru di sirkuit Mandalika nanti, kata Merlini Mandalika juga merupakan tempat uji coba yang sangat baik karena kita mengetahui bahwa sirkuit dan kejuaraan kali ini sangat seru, ujarnya Di sisi lain ayah George Lorenzo, Chico Lorenzo memuji kiprah Paul Espargaro dan menyebut kehebatannya mendekati Mark Marquez Hanya saja Paul Espargaro dinilai masih kurang soal mentalitas dan cerdas dalam mengambil momentum saat balapan Sebagai mana diketahui, Paul Espargaro baru saja menunjukkan tajinya ketika tes pramusim di sirkuit Mandalika awal Februari lalu Kecepatannya tak terbendung di sesi final tes pramusim hari ketiga 14 Februari 2022 Ia sukses finish di urutan pertama dengan catatan waktu 1 menit 31,0 detik Berbeda jauh ketimbang rekan setimnya di Honda Repsol Mark Marquez The Baby Alien julukan Marquez hanya bisa finish di urutan ke-14 pada torehan waktu 1 menit 31,1 detik Hasil itu langsung mendapat sorotan dari Chico Lorenzo Menurutnya, pembalap 30 tahun itu Repsol memiliki bakat luar biasa untuk jadi juara dunia Namun, ia akui Paul Espargaro masih memiliki beberapa kekurangan yang paling penting mengenai mentalitas sebagai seorang juara Paul punya bakat yang luar biasa Tapi saya pikir dia kurang memiliki mentalitas dan kurang cerdas dia harus lebih banyak berpikir Kata ayah George Lorenzo dikutip dari Motosan Oleh sebab itu, Chico Lorenzo berharap Paul Espargaro bisa menemukan solusi akan kekurangannya itu Kekurangan itu harus segera teratasi jika ingin menyamai performa Mark Marquez di atas lintasan Di sisi lain, ia menilai Paul Espargaro sosok yang sangat berani dan agresif Kala menunggangi kuda besinya Namun, ia harus cerdas mencari celah di setiap balapan untuk dapatkan momentum yang tepat Dia memiliki banyak hal dari Mark Marquez Ia sangat berani, ia mengemudi dengan sangat agresif Tapi dia harus bisa menemukan solusi tepat ketika Mark Marquez sudah tahu bagaimana cara atasi masalahnya Tutupnya Setiap balapan dalam suksan 厲害 Ia akan menemukan yanguire Ia akan menemukanしょう Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton